Pasuruan, bidan desa berinisial G40, digerebek berduaan dengan Bripkade di Pasuruan dimintai keterangan oleh Proofos yang terbaru. Anggota polisi digerebek dari Polsek Nguling Polresta Pasuruan itu disebut dianiaya warga hingga tangan dan kepalanya luka. Bahkan polisi sedang mencari barang bukti celana panjang Bripkade saat dipaksa warga untuk melepasnya saat penggerebekan. Bripkade sendiri memakai busana lengkap saat warga mendatangi rumah dinas B dan G Desa Sang Anomon siur kecamatan Nguling, namun keduanya dibawa keluar dan diarak berjalan kaki ke Balai Desa. Desa, dalam perjalanan ke Balai Desa, celana Bripkade ditarik warga dengan celurit hingga putus, termasuk ikat pinggangnya. Sampai sekarang Polsek masih mencari barang bukti celana yang diputus pakai celurit. Dompet yang bersangkutan juga hilang. Terangka Subak Humas Polresta Pasuruan AKPN di Purwanto di kantornya, kronologi penggerebekan. Berdasarkan penyelidikan sementara bahwa sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Minggu 25.07, Bripkade ini dihubungi B dan G karena ada permasalahan tentang bayi yang dilahirkan. Juga ada masalah mobil G, yang dibeli orang tapi belum dilunasi. Kemudian Bripkade ini mendatangi B dan G ke rumah dinasnya, kata Andy di Mapolresta Pasuruan. Kemudian pada Senin, 26.08, pukul 1 waktu Indonesia Barat, warga bersama kepala desa datang menggedor-gedor pintu rumah dinas G. Warga mendapati dua orang ini di dalam rumah dengan busana lengkap. Bidang G menutup wajahnya. Foto Muhajir Arifin Polisi menegaskan penggerebekan di Pasuruan ini akan diproses dengan profesional. Baik reskri maupun propam akan menindak Bripkade jika terbukti ada pelanggaran. Baik pidana, kode etik maupun disiplin. Untuk pidananya, kasus antara G dan D ini tidak bisa dilanjutkan kalau tak ada laporan dari suami atau istrinya. Karena ini delik aduan. Tandasnya, seorang warga yang ngenggan disebut namanya mengaku Bripkade baru sekali datang ke rumah. Dinas Bidan desa tersebut, itu baru sekali kesana. Sedang apes, bidan sering ada tamu pria hingga larut malamon siur kata warga yang mengaku berada di lokasi saat penggerebekan itu baru sekali kesana. Sedang apes, bidan sering ada tamu pria hingga larut malamon siur kata salah seorang warga yang mengaku berada di lokasi saat penggerebekan. Kades Sang Anomon Siaragun, mengatakan sering menerima laporan bidan G memasukkan pria ke rumahnya. Pria yang masuk ke rumah sang bidan berganti-ganti. Selain diakui sebagai suami, pernah ada seorang pria datang ke rumah bidan dan diakui sebagai dokter. Banyak laporan seperti itu yang masuk ke saya. Pernah juga ada pria yang diakui sebagai dokter. Warga itu sudah lama resah dengan perilaku bidan ini. Kata Agun Agun mengatakan penggerebekan pada Senin, 26.8. Dini hari itu merupakan puncak kekesalan warga. Saat itu, kata Agun, warga tak tahu pria yang di dalam rumah bidan adalah Bripka D. Bidan G diketahui sudah dua kali. Menikah Sebelumnya, dia menikah dengan H, warga desa Melaten, kecamatan Nguling. Dari pernikahannya ini, Bidan G dikaruniai seorang putera yang kini kelas 5 SD. Pada 2012, G dan H bercerai. Setelah bercerai dengan H, G menikah dengan seorang warga Kabupaten Sidoarjo. Dari pernikahan kedua ini, G dikaruniai dua anak. Namun, dua tahun setelah menikah, hubungannya dengan warga Sidoarjo ini renggang. Keduanya disebut pisah ranjang. Tonton juga viral. Video mesum pasangan ABG diduga dilakukan di warga Pasuruan. Fad 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 Fad